Halo saudara, saya Erli Kurnia Saya ingin berbagi pada anda Untuk menjelaskan ya Mengapa orang berbisnis Itu selalu pertama kali Yang dibutuhkan adalah modal Pikirannya itu mesti Pertama kali mesti ngomong modalnya dulu bagaimana ya Jadi Perlu kita ketahui Kalau kita lihatnya bisnis-bisnis yang Yang sudah ada Yang besar Terus misalnya anda lihat teman Buka warung makan Terus pasti pertama kali anda mikir Modalnya berapa ya Buka warung makan itu modalnya berapa Terus Untuk peralatannya berapa Terus kemudian untuk Gaji karyawannya berapa Nah jadi pada saat Kita mungkin belum pernah usaha Terus pengen usaha Yang dipikir pertama kali adalah Menyediakan dulu modalnya Nah kalau modal sudah tersedia Baru kita Misalnya sewa tempat Beli peralatan Dan sebagainya Mungkin cara itu cocok Untuk orang-orang yang punya modal Kalau yang gak punya modal Seperti saya dulu Cara itu gak cocok Kenapa? Karena begini Begitu kita sudah sediakan modal Kita buka Bisnisnya Belum tentu laku Jadi laku saja belum tentu Apalagi balik modal Kalau balik laku belum tentu Balik modal belum tentu Untungnya gimana? Jadi polanya Biasanya seperti ini Polanya biasanya Misalnya mau buka Warung makan Pasti pertama kali Ini kalau yang di kuliah-kuliah Diajarkan Produk Promotion Place gitu ya Pertama kali Pasti disediakan tempatnya dulu Pasti kita mikir tempatnya dulu Kalau tempatnya kita Berpikir Apa namanya Dimana Nanti lokasinya gitu ya Tempatnya Terus Setelah tempat mungkin peralatan Ya Peralatan Ini belum bisa jual Baru tempat sama peralatan Sudah buka bisnisnya Setelah dibuka Baru Cari konsumen Atau Jual Nah Ya lho Dan ini semua butuh modal Kira-kira seperti ini Ya kira-kira seperti ini Jadi pertama kali Pasti nomor satu Yang disediakan Modalnya Nah Kemudian Teman-teman tanya Kok bisa mas Mas Arli kok sering ngomong Bisnis itu Tidak perlu pakai modal Terus gimana Saya sewa tempat Gimana peralatannya Ya Nah Jadi gini saudara Kalau kita bisnis yang Yang tidak mau pakai modal Ya Yang tidak mau pakai modal Atau modalnya kecil Bisa tidak kita berpikir gini Bisnis yang Tidak perlu sewa tempat Jadi kalau ini di Silang gini gimana Ya Bisnis yang kita tidak perlu Membeli peralatan Karena modal itu kan Untuk tempat Untuk peralatan Biasanya seperti itu Bisa tidak bisnisnya Tidak perlu tempat Bisa tidak modalnya Apa namanya Yang tidak perlu Peralatan Pasti bingung ya Pasti bingung Nah Bisa tidak Kalau Apa namanya Kita langsung Berpikir Jual dulu Gitu Berpikir jual dulu Bisa tidak Seperti itu Faktanya Selama beberapa tahun Yang saya lakukan Pertama kali Yang saya pikirkan Itu bukan modal tempat Bukan peralatan Tetapi Bagaimana Kita menguasai Ilmu-ilmu Tentang penjualan Jadi Kalau kita Bicara tentang Penjualan Kita pasti bicara Tentang market Market Bicara tentang market Kita bicara Tentang promosi Ya Nah Jadi ilmu yang pertama kali Yang dipelajari adalah Bagaimana Psikologi market Dan bagaimana Cara kita berpromosi Saudara Siapapun yang menguasai Psikologi market Dan siapapun yang menguasai Cara-cara promosi yang baik Dia tidak akan bingung Untuk membuka usaha Kenapa Karena Apa saja Dia bisa jual Ya Jadi kuncinya itu Pertama kali Kalau mau bisnis Kalau cara saya Saya tidak pernah berpikir Modalnya dulu Tetapi Bagaimana cara menjual Bagaimana market Bagaimana promosi Baru kita akan menemukan Banyak sekali Bisnis-bisnis yang Bukan jenis bisnisnya Tetapi Sama-sama bisnis Nah ini Saya kasih Contoh Contoh ya Jadi gini Bedanya adalah Kita buka Kuliner Itu saja Kuliner Kuliner itu adalah Satu bidang bisnis Kita boleh buka Apapun ya Kita boleh buka Buka warung makan Misalnya Sudah pasti Mau buka warung makan Kita harus sediakan Apa Sewa tempat Apalagi Peralatan Ya Apalagi Karyawan Dan lain-lain Nah Bagi kita yang tidak punya Modal begitu besar Terus pengen buka usaha Di bidang kuliner Bisa tidak Kalau kita tidak usah Sell tempat Bisa tidak Kita tidak usah Beli meja kursi Dan lain sebagainya Untuk menjamu tamu Dan bisa tidak kita Memangkas ini Karyawan Jadi Kalau bisa Tidak usah pakai Pramu saji Tidak usah pakai Kofi dan sebagainya Bisa tidak Bisa saja Dengan cara gini Ini misalnya ya Sama-sama kuliner Kalau pola pikir kita Pengusaha Pada umumnya Selalu yang disediakan Ini dan semuanya Butuh modal Nah bisa tidak kita Seperti ini Misalnya Yang kita sediakan Contoh tadi Langsung kita fokus ke jual Berarti yang kita siapkan adalah Misalnya Sama-sama makanan Sehari-hari Berarti yang kita siapkan adalah Brosur Brosur Gitu Dan marketnya siapa Misalnya marketnya adalah Kantor-kantor Gitu Nah Seperti ini Begitu ada order Baru kita masak Jadilah kita catering Nah Brosur-brosur Kantor-kantor Stepnya seperti ini Begitu ada order Baru kita masak Gitu Baru kita masak Setelah jadi Baru kita Antarkan ke sini Ini adalah pola bisnis Sama-sama bisnis kuliner Tetapi Beda cara berpikir Ingat Beda cara berpikir Akan berbeda Cara Mengolah bisnisnya Jadi untuk menjawab pertanyaan Sama teman-teman Yang kemarin Sempat tanya Sama saya Gimana ya Saya mau bisnis Tapi saya tidak punya modal Gitu ya Yang perlu dipelajari Berarti bagaimana Cara kita bisa menjual dulu Kalau kita bisa Cara Bisa jualannya Anda bisa jualan Kuliner Kemana pun yang Anda Sudah pelajari ya Cara-caranya Terus kemudian Anda Sudah bisa jualan Anda bisa jual kuliner Apapun Yang masak bisa orang lain Yang menyediakan masakan Bisa orang lain Gitu Itu sudah jadi bisnis Jadi Yang pertama Kalau kita tidak punya modal Modalnya pas-pasan Yang pertama kali Harus kita Lakukan adalah Kita Harus mengubah Alur bisnisnya dulu Alur bisnisnya diubah Kemudian setelah Terkumpul uang Ya Baru Kalau kita mau buka warung Ya silahkan Modalnya tidak usah hutang Jadi Pada intinya Kalau kita mau bisnisnya Kita tidak perlu Berpikir aplikasi ke bank Dan sebagainya Sama-sama kerja Anda mempersiapkan Hutang itu sama Sama Susahnya Dengan Kita mempelajari Bagaimana cara menjual Itu Porsinya sama Gitu loh Daripada kita bingung-bingung Cari hutangan kemana Lebih baik Anda berfokus Bagaimana caranya Kita bisa Menjual sesuatu Bagaimana kita Membidik pasar-pasar Tertentu Melakukan pendekatan-pendekatan Ke mereka Sehingga Kalau mau bisnis apapun Sudah siap Jadi Yang paling penting Kalau di saya Menurut saya Yang paling penting Pada saat kita Membangun sebuah usaha Yang paling penting Persiapkan dulu Marketnya Banyak orang sudah Modal Sudah keluar duit Sudah bangun bisnis Tapi lupa jual Karena apa? Karena dia tidak punya market Ya Itulah kesalahan terbesar Bagi teman-teman Yang mau buka usaha Tetapi Modalnya pas-pasan Kalau Anda Modalnya besar Anak orang kaya Misalnya Tidak ada masalah Karena Tidak laku Bisnisnya tutup Bisa bisnis yang lain Tapi kalau kita Modalnya pas-pasan Gimana coba ya? Tidak bisa jual ya? I'm sure Mudah-mudahan Bermanfaat Itu yang bisa Saya sampaikan Untuk tips kali ini Dan Masalah contoh Bisnisnya Tidak penting ya Yang paling penting Bagaimana kita bisa Berpikir Membalik alur bisnisnya Jangan sampai Kita keliru Jadi yang pertama Disediakan Bukan modalnya Tetapi adalah Marketnya dulu Bagaimana caranya Mempersiapkan market Saya rasa sudah ada Di grup premium saya Ya Di video-videonya Sudah saya upload Kemarin-kemarin Dan Anda bisa Pelajari step by step Pelan-pelan saja Kalau mau belajar Itu dulu dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh